Intro Selain pempek, tewan dan pindang ikan patin, Kota Palembang Sumatera Selatan memiliki hidangan kuliner lezat lainnya yang mungkin sebagian besar orang belum mengenalnya, namanya Lakso Palembang. Kuliner khas yang terbuat dari tepung beras dan disiram kuah kental nan gurih ini biasanya menjadi menu sarapan warga setempat dan banyak dijajakan di waktu pagi hari. Sekilas Lakso Palembang mirip dengan mie celok, namun yang membedakannya Lakso berkuah santan kuning yang gurih dan wangi karena diberi tambahan rempah dan kunyit serta hanya disangrai atau tidak digoreng menggunakan minyak sehingga aroma kelezatannya lebih terasa saat dikonsumsi. Tak hanya lezat dan nikmat, Lakso Palembang diakini warga setempat juga menjadi sumber energi karena kandungan adonan minyak yang mengandung karbohidra. Selain itu, santan, ikan, dan aneka rempah di dalam Lakso juga menjadi asupan protein beserta kandungan vitamin dan mineral yang sangat bagus dikonsumsi dalam menjaga kesehatan tubuh saat memulai aktivitas sehari-hari. Makan Lakso. Rasanya seperti apa? Rasanya itu creamy, tapi creminya itu tradisional Palembang banget. Jadi ini tuh biasanya dimakan untuk orang Palembang kalau sarapan pagi. Ini terbuat dari rempah-rempah yang disangrai, enak banget pokoknya, dan nggak pakai minyak ya. Pastinya enak banget. Nah ini sudah sering amel makan laksanya atau gimana? Ya, kebetulan saya hobi, jadi setiap pagi itu pasti carinya ini. Khasnya itu kaldunya mengandung ikan gabus ya, gabus, ikan-gabus, ikan endemik sungai musih kan. Jadi lebih terasa sehat, terus juga ikan gabus ini kan banyak kandungan nilai gizinya ya. Meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun diakui sang pedagang kuliner itu, penjualan lakso Palembang masih cukup stabil. Dalam sehari sekitar 100 hingga 150 porsi, mampu ia jual dengan harga 8.000 rupiah per porsi. Bahkan menurutnya, lakso buatannya setiap pekannya juga banyak dipesan untuk berbagai kegiatan, seperti arisan dan pesta pernikahan. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, Muartakan.